selamat menikmati kemudian kentang saya potong dadu juga wortel kemudian bumbunya itu bawang bawang merah bawang putih sedikit lada dengan daun salam ini kalau tak mau pakai di skip kemudian bumbu yang lainnya kecap asin kecap inggris dengan sos tiram yang pertama kita lakukan adalah kita bumbuin ayam dengan kecap sedikit agak-agak lah ya dalam satu sendok teh kecap inggrisnya pun gitu dalam satu sendok teh sos tiramnya juga dalam satu sendok teh kalau mau lebih tidak apa-apa agak-agak lah dan lada ya lada kita gaulkan dan kita perap ini ya perap sebelum masak itu kita perap dalam setengah jam kalau lagi bagus esok mau masak malamnya kita perap ya kemudian kita simpan dalam peti ais oke kemudian kita akan goreng kentang dan lakukan proses yang seterusnya kita gorengkan kemudian kentang ya kentang ya selamat menikmati sudah matang ya kita punya kentang kita akan angkat kita ambil sedikit minyak tadi ya kita goreng kita akan tumiskan pertama bawang putih ya tumis-tumis tunggu sampai dia kita naik wangi oke kemudian tolong merah jangan salah ya kita tumiskan sampai naik bau kita masukkan ayamnya ya kita tumiskan kemudian ceret serum selamat menikmati ayamnya itu sudah sering kita tambahkan lagi bumbu kita inggris satu sana makan pesiram kita makan dicentok dicentok satu sana teh kita tambahkan air kita biarkan sampai wortel dan ayamnya masak ya kita bibihkan ya masih ada sisa-sisa pesiram ini kalau mau kasih warna dia agak hitam agak coklat gitu kita tambahkan kicap pekat ya saya tambahkan sedikit kicap pekat ya sedikit saja ini terlalu banyak jadi warnanya agak coklat pe coklat gitu ya oke saya akan tutup dan biarkan dia masak oke kalau kuahnya sudah agak sedikit ya dan kita akan rasa dia punya rasa semua kalau sudah oke ini sudah siap ya baru kita masukkan kentang yang tadi kita goreng oke kita biarkan sekejap dalam satu menit ya kasih dia masak oke ini sudah masak ya saya akan pindahkan ke dalam mangkuk kita pindahkan ini makanan kegemaran anak-anak saya ya anak-anak dan suami mereka banyak suka makan ini ini dia minci ya minci silahkan di like and subscribe jumpa lagi bersama saya di resepi yang seterusnya selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wuuh panas ini minci ya family resepi ini lauk kegemaran anak-anak dan suami saya ada satu lauk ini pun sudah cukup mereka sudah boleh makan ya yang mau resepinya silahkan ke youtube channel saya silahkan di like and subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati